Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube Kursus Privat, channel yang membahas tutorial seputar aplikasi Microsoft Office. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, kita tetap di materi Microsoft Excel ya, melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang mencari nilai minimal, dan selanjutnya di sini kita akan membahas materi tentang bagaimana caranya untuk mencari sebuah nilai rata-rata pada sebuah table. Nah tentunya di sini saya sudah sediakan 5 nama, yaitu yang di mana nama-namanya ada lintang, bayu, gamma, rian, dan ocit. Dan mereka memiliki nilai masing-masing ya, yang lintang ini mempunyai nilai A yaitu 10, nilai B nya 8, dan nilai C nya 8. Dan begitu pun yang sebaliknya dengan teman-teman yang lainnya. Nah di sini kita akan mencari nilai rata-ratanya, berapakah nilai rata-rata dari lintang, bayu, gamma, rian, dan ocit dari total nilai-nilai A, B, dan C. Nah langsung saja teman-teman kita coba, yaitu kita coba ketikan sama dengan ya, kemudian kita ketik average. Nah di sini untuk rumusnya yaitu average, silakan kalian klik enter saja teman-teman. Kemudian kalian blok bagian nilai A, nilai B, dan nilai C pada kolom lintang ya teman-teman, kita blok saja. Kemudian setelah kita blok nilai A, B, dan C nya, kemudian kita klik tombol enter. Maka total nilai rata-ratanya adalah 8,66. Nah kemudian selanjutnya kita tidak perlu menjumlahkan ya satu per satu, seperti yang kita lakukan secara manual, tapi kita cukup tarik ya. Icon ya pada bagian ini ada tombol icon tambah seperti berikut ini, kemudian kita tarik ke bawah saja teman-teman. Setelah itu nanti akan muncul seperti berikut ini. Nah untuk nilai rata-ratanya sudah muncul dari 5 nama ini, yang pertama lintang untuk nilai rata-ratanya yaitu 8,6. Kemudian Bayu nilai rata-ratanya 9, kemudian Gama nilai rata-ratanya 9, kemudian Rian nilai rata-ratanya 6, kemudian Ocit nilai rata-ratanya 8. Gimana? Mudah bukan teman-teman? Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa kalian untuk klik like, share, dan juga subscribe, serta kalian hidupkan tombol loncengnya. Jika kalian membutuhkan kursus komputer, silakan kalian bisa hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini, ataupun kalian bisa hubungi Instagram at Kursus Privat. See you next time. Salam dari channel tutorial Kursus Privat. Saya Ahiri, Wassalamualaikum Wr. Wb.